Datanglah keadaan kita sekarang ini. Negara ini secara sumber daya alam sangat kaya raya. Akan tetapi rakyatnya menjadi miskin. Rakyatnya menjadi terluntah-luntah. Karena pemerintahan yang ada sekarang ini mempertontonkan ketidakadilan, mempertontonkan kezaliman. Saatnya lah sekarang ini. Kita kembali mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, mencontoh Nabiullah Ibrahim AS, mencontoh Nabi Musa AS, bagaimana mereka menghadapi kekuatan yang zalim, kekuatan yang tidak adil. Sudah saatnya kita ini bersatu, memunculkan Ibrahim-Ibrahim baru. Memunculkan Muhammad-Muhammad baru. Memunculkan Musa-Musa baru. Yang bisa menyatukan tangan-tangan kita kaum muslimin untuk melawan segala bentuk kezaliman. Untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang ada di republik ini. Kalau kita memang merasa mempunyai perhatian, mempunyai kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak kita, terhadap masa depan generasi muda kita. Kitalah sekarang ini. Yang harus berani mengambil keputusan untuk menjaga eksistensi Islam di republik ini. Dan untuk menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 hidup kita dalam keadaan husnul khatimah bukan berarti kalau kita ini sudah 5-60 tahun menjadi seorang muslim kemudian akan bisa otomatis meninggal dalam keadaan baik dalam keadaan husnul khatimah kita pribadilah yang harus memperhatikan keadaan kita maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian masih mampu mempertahankan Islam ini sebagai agama kalian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara nikmat terbesar yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman sebagai pedoman hidup kita sehingga tak kalah menemukan apapun permasalahan di dalam hidup kita sudah sewajarnya kita ini kembali mencari solusi dari apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran diantara petunjuk yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya adalah dalam bentuk kisah-kisah Nabi-Nabi umat-umat sebelum kita Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan cerita umat sebelum kita Nabi-Nabi sebelum kita supaya kita yang membaca Al-Quran sekarang ini mampu mengambil pelajaran bisa menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah sebagai solusi di dalam hidup kita lihatlah dahulu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam ikon kezaliman lambang ketidakadilan dipertontonkan oleh Raja Namrud ketika itu kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bukan karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam bergerak berdiri tegas menantang kezaliman melawan ketidakadilan miscaya kita tidak akan pernah mencium Islam sampai sekarang ini datanglah kemudian di zamannya Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu ikon kezaliman ikon kemusyrikan ikon ketidakadilan dipertontonkan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya dengan alutsista yang sangat kuat Nabi Musa alaihissalam sebagai pribadi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Bani Israel mengajak kepada orang yang berada di sekelilingnya untuk berdiri tegak melawan segala bentuk kezaliman melawan segala bentuk ketidakadilan dan itulah misi setiap Nabi dan Rasul datang kemudian zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam yang mana kezaliman kemusyrikan dan ketidakadilan ketika itu dipertontonkan oleh orang-orang musyrik makkah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihissalam ketika itu Rasulullah sallallahu alaihissalam dengan sadar diri dengan sangat berani meskipun menghadapi orang-orang musyrik makkah dengan kekuatan yang sangat kuat akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihissalam dengan para sahabatnya berdiri tegak menantang menghadapi segala bentuk kezaliman dan kesyirikan serta ketidakadilan yang ada itulah yang dipertontonkan yang dicontohkan oleh Rasulullah oleh Nabi-Nabi sebelum kita datanglah keadaan kita sekarang ini negara ini secara sumber daya alam sangat kaya raya akan tetapi rakyatnya menjadi miskin rakyatnya menjadi terluntah-luntah karena pemerintahan yang ada sekarang ini mempertontonkan ketidakadilan mempertontonkan kezaliman saatnya lah sekarang ini kita kembali mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihissalam mencontoh Nabiullah ibrahim alaihissalam mencontoh Nabi Musa alaihissalam bagaimana mereka menghadapi kekuatan yang zalim kekuatan yang tidak adil sudah saatnya kita ini bersatu memunculkan ibrahim ibrahim baru memunculkan muhammad muhammad baru memunculkan musa-musa baru yang bisa menyatukan tangan-tangan kita kaum muslimin untuk melawan segala bentuk kezaliman untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang ada di republik ini kalau kita memang merasa mempunyai perhatian mempunyai kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak kita terhadap masa depan generasi muda kita kitalah sekarang ini yang harus berani mengambil keputusan untuk menjaga eksistensi Islam di republik ini dan untuk menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini negara ini republik ini tidak merdekah gratisan saja akan tetapi kemerdekaan yang kita rasakan kedamaian yang kita rasakan kemakmuran yang kita rasakan sekarang ini itu dibayar dengan darahnya para ulama darahnya para pejuang darahnya kakek moyang kita yang ikut menjaga republik ini menjaga keuntuhan NKRI ini kemudian diwariskan kepada kita sekarang ini tugas kitalah sekarang ini untuk menjaga ini semua untuk bisa mewariskan kepada anak cucu kita kedepannya kenapa Rasulullah s.a.w. rela meninggalkan kampung halamannya para sohabat meninggalkan keluarganya meninggalkan harta bendanya hanya untuk mempertahankan eksistensi Islam karena yang diajarkan oleh Allah s.w.t kepada kita adalah di dalam surah ayat yang 11 sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali orang-orang yang berada di kaum itu berusaha terlebih dahulu untuk merubah keadaan barulah Allah s.w.t akan melurunkan pertolongannya kalau bukan karena Nabi Ibrahim yang berusaha untuk merubah keadaan merawan kezaliman kalau bukan karena Nabi Musa keluar merawan kezaliman melawan ketidakadilan begitu pun yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. kalau bukan mereka melawan kalau bukan mereka merubah keadaan miscaya pertolongan Allah s.w.t tidak akan pernah diturunkan itulah kenapa Allah s.w.t menyampaikan di dalam surah Muhammad ayat yang ketujuh wahai orang-orang yang beriman intan surullah jika kamu mempunyai kepedulian menolong agama Allah menjaga eksistensi Islam yang surkum maka Allah s.w.t akan menolong kita barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikru hakim alhamdulillah jamaat jamaat jumat yang dimuliakan oleh Allah kita diberitakan berita Allah mempertontonkan kepada kita bagaimana diantara saudara-saudara kita yang tidak pernah putus asa meskipun munsuh-munsuh mereka dengan alutsista yang kuat dengan tentara yang jumlahnya sangat banyak akan tetapi karena kepedulian mereka terhadap islam karena ketidak putus asaan mereka untuk berjuang membela agama Allah Allah subhanahu wa ta'ala pun berikan kepada mereka kemenangan saudara-saudara kita yang berada di filistin saudara-saudara kita yang di jalur ghazah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kemenangan padahal belum pernah ceritanya Israel dengan secara alutsistanya yang kuat sampai mengangkat bendera putih mengajak untuk kenjatan senjata mengajak untuk berdamai lihatlah saudara-saudara kita yang di ghazah di blokade dilarang untuk apa dan itu akan tetapi karena semangat mereka untuk merubah keadaan mereka bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam keadaan di blokade masih mampu meluncurkan ribuan rudal ke arah tel afif untuk menghajar mereka yang berada di Israel kita sama-sama mendengar saudara-saudara kita yang berada di Taliban yang berada di Afghanistan dengan gerakan Taliban yang ada gerakan gerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan Afghanistan padahal mereka dijajah oleh Inggris oleh Soviet oleh Amerika hampir 36-37 tahun mereka dijajah dengan alutsista yang sangat-sangat kuat akan tetapi karena pasrahnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala semangat mereka yang tidak pernah kandas yang tidak pernah putus asa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berada di Afghanistan kita di republik yang kita cintai ini belum terjadi gesekan fisik sampai berdarah-darah meskipun kezaliman sekarang ada di perkampungan kita kemiskinan ada di perkampungan kita jangan pernah surut putus asa jangan pernah putus asa untuk bergerak selalu merancang untuk merebut kekuasaan merebut kemerdekaan melawan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi di republik ini kalau bukan kita yang berusaha untuk merubah terus siapa lagi kalau kita tidak berusaha untuk merubah keadaan Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak akan memberikan perubahan kepada kita saatnya lah kita ini bersatu saatnya lah kita ini tidak egois saatnya lah kita ini memperhatikan keadaan kita secara nasional keadaan keislaman kita pula supaya kita supaya kelak anak-anak kita cucu-cucu kita bisa mengamalkan islam dalam keadaan damai tidak menjadi jongos di negerinya sendiri mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dapat kita jadikan renungan kita bersama jangan pernah melupakan sejarah karena orang yang tahu sejarah itulah yang akan bisa merebut ke menangan secara sempurna Allahumma 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 Allahumma